Dalam acara sosialisasi bahaya faham radikal dan anti-Pancasila di Desa Perigiraja Kecamatan Kuala Indragiri, Satuan Polisi Perairan Polres Indragiri Hilir bersama Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Inhil juga turut mensosialisasikan bahaya menangkap ikan dengan menggunakan racun atau tuba. Sosialisasi ini dihadiri Kasat Polair Polres Inhil, Ajun Komisaris Polisi Awaludin Dali Munte, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Inhil Muhtarte, Kepala Desa Babinkam Tipmas, dan Babinsa Perigiraja. Kasat Polair Polres Inhil AKP Awaludin Dali Munte menjelaskan, sosialisasi ini menitik beratkan pada upaya mengajak peran aktif masyarakat nelayan untuk sadar dan peduli dalam menjaga kelestarian habitat biota perairan dan sungai. Hal ini penting, selain untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan, juga demi menjamin kualitas tangkapan ikan tersebut layak untuk dikonsumsi, terbebas dari zat kimia berbahaya. Lebih jauh, AKP Awaludin mengatakan, sosialisasi ini merupakan tahapan pendekatan persuasif. Namun, jika sampai batas tertentu, ada oknum yang masih nekat dan terbukti meracun ikan, aparat kepolisian tidak segan-segan mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alhamdulillah, setelah kita beberapa kali sepanjang tahun ini, selama 12 kali setahun, kita susuri pantai masyarakat nelayan ini, kita sosialisikan apa risiko dan undang-undang atau hukuman yang ditanggung oleh masyarakat itu sendiri. Sudah kita sampaikan kepada masyarakat nelayan, agar sama-sama menjaga wilayah masing-masing dan mengingatkan kepada masyarakat tempatan masing-masing supaya tidak melakukan meracun ikan. Pernah kita lakukan di Pores In Hill pada tahun 2015, itu penegakan hukum terhadap meracun ikan. Kita bawa ke lakbor, terbukti melakukan peracunan, akhirnya pelaku dapat dilakukan, diajukan ke pengadilan, sidang, putus 2 tahun penjara. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten In Hill, Muhtarte, mengatakan aktivitas ilegal visi menggunakan racun ikan jenis tuba, potas, dan sebagainya diakui menjadi salah satu pemicu tercemarnya sejumlah sungai dan perairan di Kabupaten In Hill. Setelah kami turun mengecek dan sebagainya, ternyata memang kualitas air juga dimana-mana terjadi penurunan. Nah ini indikasinya kuat bahwa ada terjadi peracunan. Kemudian yang kedua lagi, kita sedang laporan bahwa di sana ada diikan-ikan timbul, sepertinya memang indikasi sudah operasional. Oleh karena itu, saya memang di undang-undang juga sudah dijelas ada larangannya dan ancamannya. Kemudian coba kita membangun dulu kesadaran. Sementara beberapa orang warga yang hadir dalam acara sosialisasi tersebut menyatakan sikapnya untuk mendukung langkah aparat keamanan bersama pemerintah daerah dalam upaya memberantas penggunaan racun ikan di wilayah Kabupaten In Hill. Warga mengaku cukup diresahkan dengan aktivitas ilegal fishing tersebut. Memang buat kami sebagai grup pemerintah ini, kami merasa sangat mengkhawatirkan dan kecewa. Kadang-kadang kita belikan juga di pasar jadi memilah-milah. Yang mana betul yang jadi, barang yang beracun dan yang mana tidak. Jadi kadang-kadang beracun sekali. Sehingga kadang-kadang kita mau beli pun jadi wawas gitu. Kita tahu betul kalau barang itu, kalau barang beracun, setelah kita konsumsi pasti berakibatnya buruk atau pasang. Bapak, peraliran perlengah dirondakan di tanda kami ini kalau bisa penyak sekali ataupun penurunan sekali. Perlengah rendah. Saya umur sudah 28, tidak ada berhak. Pada hati bol persengkaran dan dijual. Sampai sekarang, tidak ada arti. Ini saya khawatir, Pak. Kalau sudah bodoh, rakyat Indonesia. Masya Allah, penjaga apa itu? Diharapkan dengan kesadaran bersama untuk menjaga ekosistem perairan ini, kedepannya akan mampu mempertahankan Kabupaten Inhil sebagai salah satu daerah perairan penghasil tangkapan ikan dan udang yang potensial di Provinsi Riau. Saffi Iswardi melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!